Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi satu keluarga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara tewas dalam kebakaran yang menghanguskan ruko tempat usaha mereka. Sementara itu polisi menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Api membakar sebuah ruko yang dijadikan bengkel di Jalan Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara dini hari tadi. Satu keluarga terjebak di antara kobaran api akibatnya lima orang yang terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak meninggal dunia. Warga sempat mendengar suara teriakan minta tolong korban. Namun warga kesulitan mengevakuasi korban karena gembok rolling door macet dan tak bisa dibuka. Ditambah minimnya sumber air di lokasi sehingga api sulit dipadamkan. Dengan itu korban itu kurang lebih tadi sudah kita berkul ada lima orang dan posisinya di depan rolling door karena kemungkinan besar korban itu mau keluar mungkin terkunci dari luar. Oke, itu dari lima orang tersebut satu keluarga atau bagaimana Pak? Informasi dari anak itu satu keluarga, satu keluarga. Jadi bapak, ibu, dan anak. Kini kelima jenazah korban masih berada di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Rencananya korban akan dimakamkan di kampung halaman di Medan Sumatera Utara. Sementara untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi ada pun kerugian yang timbul ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, AY News melaporkan.